selamat menikmati aku jadiin co-host ya oke, makasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kelihatan ada CVV OTP PIN aku selamat dulu ya aku tinggal selamat aku gak bisa ngeliat aku Terima kasih. 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 Zoom, Zoom. Baiklah, saya masih tinggal. Kok gini? Pakai Zoom. Baiklah. Baiklah. Baiklah, saya akan menanggalkan. Baiklah. 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 Terima kasih. 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 pribadi kamu. Kayak misalnya nih, kita habis beli, eh, kita habis pesen barang. Kan biasanya setelah habis pesen barang, kita suka, apa namanya, bikin video, buka barang-barang yang kita belikan. Nah, itu harus hati-hati ya. Nah, di kotakan yang pesenan barang itu biasanya ada alamat pribadi, dan nomor telepon, dan sebagainya. Itu hati-hati. Kalau bisa, sebelum dibuka, dicoret dulu. Atau misalnya, kalau mau dibuang ke tempat sampah, itu kalau bisa dirobek-robek, digunting-unting. Yang ada isinya alamat kita, nama kita, nomor telepon kita, nah itu harus hati-hati. Kemudian di sini ada tunjukin data biometrikmu, kayak sidik jari, scan rentina, dan lain-lain. Terus ada juga contohnya informasi atas properti pribadi. Misalnya, foto dong dengan SIM kamu, foto dong dengan paspor kamu, atau plat nomor kendaraan kamu. Terus ada lagi informasi aset teknologi, kayak misalnya alamat internet, protokol, IP address, dan lain-lain. Nah, ini contoh-contoh data pribadi yang bisa disalahgunain, yang biasanya kita nggak sadar nge-share di media sosial karena trend. Next ya, Mbak. Nah, ini kita harus kenal dulu nih, modus-modus kejahatan pencurian data pribadi, atau social engineering. Kayak misalnya, yang tadi udah disebutin sama kemarin saya ya, ini kayaknya, ini, seperti pertama, memanipulasi diri kita nih, dengan teknik manipulasi secara psikologis, agar individu atau grup mau melakukan sesuatu, atau menyerahkan informasi tertentu secara suparela. Kayak lagi, IG story, trend IG story ya, dengan yang tadi, jadi semuanya pada meniru. Misalnya, tolong story nama kecil kamu, atau nama ibu kamu, nah itu hati-hati, nanti tahu-tahu, ada yang nelpon, terus, ibu, eh, ini si Luki, nama kecilnya ya, ini Luki, ibu kamu yang namanya ini lagi sakit, atau gimana-gimana, nah, kan bisa disalahgunain untuk penelponan, yang berbawa penipuan, nah, kita harus hati-hati. Nah, ini, menelpon dan menganggung sebagai customer service atau staff dari instansi bidang keuangan, ataupun yang mengatas namakan perusahaan. Nah, ini sering banget nih terjadi. Kalau misalnya kita udah nerima telpon dan kita ragu, apakah ini dari, instansi yang benar, instansi formal atau enggak, sebaiknya langsung ditutup aja. Jangan, apa, jangan diterusin kayak gitu. Terus, meminta data pribadi. Nah, ini jangan sembarangan memberikan data pribadi ya. Kemudian, swim sword fraud atau menukar SIM card pelaku dengan nomor target. Kemudian, mengirim link tautan melalui aplikasi pesan atau email yang mengarahkan ke website, pising, ataupun aplikasi untuk penyalahgunaan data pribadi. Nah, ini nanti aku jelasin lebih jelas lagi tentang pisingnya. Ini sering banget nih terjadi di share di grup WhatsApp, kemudian di share di WA, di, apa namanya, di Instagram, kayak gitu. Contoh yang tadi disebutin oleh kembaran saya, kayak misalnya contoh pemberian pulsa belajar untuk anak-anak. Nah, ini kemarin-kemarin parah banget ya. Jadi, ada link mengatasnamakan Kemendikbud. Padahal Kemendikbud itu memberikan pulsa belajar itu lewat sekolah-sekolah, secara umum masyarakat bisa memanfaatkan itu, begitu. Nah, ini harus hati-hati. Next, Mbak. Nah, gimana sih cara menghindarinya? Nah, yang pertama, itu jangan mudah tergiur dengan hal-hal yang sedang trend. Jadi, pikirkan baik-baik sebelum kita mengikuti trend. Dan, apa, kalau bisa kita cek dulu. Ini akan, kalau misalnya kita mengunggah trend ini, apakah akan data pribadi kita disalahgunain atau enggak ya. Jadi, harus dipikirkan dulu sebelum posting, harus dipikirkan dulu. Nah, kemudian jangan sebetulnya memberikan data pribadimu kepada siapapun yang mengaku dari pihak tertentu. Jadi, kalau misalnya kita nerima telepon dari pihak bank, terus kita suruh memberikan data pribadi kita, biasanya kan kalau diterpon dengan nama Widiana Rumah Sariluki, betul, nama ibu Anda ini, betul, nomor rekening apa, sisa pusat Anda segini, nah itu enggak masalah. Tapi kalau misalnya ditanya, siapa nama ibu Anda, siapa nama ini Anda, itu harus hati-hati ya, Bu. Jadi, harus benar-benar cek dan dicek. Nah, kemudian bila kamu ditelpon seseorang yang mencerigakan, segera tutup dan blokir nomor tersebut. Nah, kemudian simpan data pribadimu dengan baik-baik. Misalnya sekarang tuh ini ya, lagi tren foto sama sertifikat vaksin. Nah, itu juga harus hati-hati, jangan sembarangan foto sama sertifikat vaksin, itu lagi tren juga kemarin-kemarin. Nah, apa sih yang dicari oleh pelaku? Dengan adanya scammer, vaksin, itu memanfaatkan dan mendapatkan data pribadimu itu untuk mendapatkan berbagai akses ilegal, seperti rekening bank, dompet digital, hingga mendaftarkan aplikasi-aplikasi ilegal seperti pinjaman uang ilegal dengan mengataskan nama data pribadi kamu. Seperti contoh cerita yang tadi awal di atas itu, itu salah satunya adalah korban dari vaksin dan scammer di media sosial. Next. Nah, yuk gunakan media sosial dengan bijak harus hati-hati dalam ikut-ikutan tren yang akan membahayakan data pribadi kita sendiri. Next. Hati-hati phishing. Nah, ini yang tadi aku jelasin di awal. Next, Mbak. Ada tiga ragam modus phishing. Modus ketiganya bikin merinding. Yang pertama modusnya apa ya? Nah, modus pertama modus aja. Kayaknya kalau respon email agak lama nih. Bisa kirim nomor WhatsApp nggak? Ini modus orang pacaran ya. Kemudian modus kedua modus banget. Duh, kalau aku deketin kamu ada yang marah nggak ya? Ini modus PDKT ya. Nah, ini contoh modus phishing ya. Salah satunya aja. Lewat email ataupun lewat WhatsApp SMS sering banget nih. Selamat email Anda terpilih sebagai pemenang customer 2021 dan berhak mendapatkan kulkas dua pintu rumah di pondok indah mobil satu pintu dan uang tunai. Klik link ini untuk klaim hadiah Anda. Nah, ini salah satu modus phishing. Jadi, nanti kita ngeklik tautan itu, nanti kita suruh misi data pribadi kita, nomor telepon kita, dan yang lain-lainnya. Nah, modus phishing ini ada lewat email, SMS, telepon, situs web, dan yang lain-lain. Harus hati-hati. Next, mbak. Nah, phishing itu apa sih sebenarnya? Dari tadi ngomong phishing-phishing mulu, tapi nggak tahu itu apa gitu. Jadi, phishing itu upaya mencuri data dengan mengirim tautan yang memungkinkan bagi pelaku kejahatan cyber dapat menguasai akun atau menarik uang dari data yang kita, yang data yang dicurinya. Nah, ingat tiga hal yang tidak boleh dibagikan kepada siapapun. Pertama adalah CPV, yaitu Card Verification Value. Yang kedua, itu OTP, One Time Password. Dan yang ketiga, ini pasti teman-teman juga udah sering ya, PIN, Personal Identification Number. Jadi, tiga poin itu jangan pernah dibagikan, kak. Next. Nah, apa sih itu doxing? Apa lagi ini doxing? Tadi phishing, sekarang doxing. Apa sih doxing? Next. Nah, doxing itu yaitu mengubah informasi pribadi orang lain tanpa izin di media sosial. Nah, itu juga gak boleh ya. Misalnya, kita suka banget nih, jahatnya, suka ngefoto-foto teman kita, suka nge-share-nge-share tentang pribadi kita di media sosial. Nah, itu namanya doxing. Nah, itu gak boleh. Jadi, kalau misalnya teman-teman masih sering seperti itu, harus di-skip ya. Karena itu terkait informasi pribadi orang lain. Nah, tidak sedikit korban doxing itu harus menanggung malu karena dihina dan bahkan kehilangan pekerjaan pasangan dan lain-lain. Terus gimana sih cara kita mencegah jadi korban doxing? Next. Cara mencegah diri dari doxing yaitu, pertama, membuat akun media sosial bersifat privat. kemudian menghapus akun media sosial yang tidak terpakai. Ini sering banget ya kita bikin media sosial itu lebih dari satu. Instagramnya lebih dari satu. Twitter lebih dari satu. Kemudian Facebook lebih dari satu. Ngapain sih banyak-banyak ya. Jadi, kalau misalnya apa namanya udah gak terpakai sebaiknya dihapus. Kayak gitu. Misalnya kan kayak sering ada nih teman jahil nge-share foto-foto lama kita. Sedangkan kita gak berkenan karena dulu fotonya foto-foto buruk banget gitu. Nah, itu harus hati-hati. Kita jangan jahil seperti itu ya. Kemudian tidak mengubah mengunggah info pribadi ke media sosial. Tidak menggunakan fitur lokasi di foto akun menghapus dokumen yang selanjutnya udah diunggah. Dan memeriksa apabila ada aplikasi yang mencurigakan secara rutin. Dan yang ketujuh yaitu mengubah kata sandi atau gadget dan akun media sosial secara berkala. Nah, itu cara mencegah diri dari boxing. Ini nanti teman-teman materinya bisa di-share di grup ya nanti buat teman-teman. Next, mbak. Nah, hoaxx. Nah, ini next nih. Teman-teman nih tipe-tipe yang di grup WhatsApp nih yang mana nih? Yang sering nyebar hoax di grup WhatsApp atau si pangimak atau si penyebar informasi tapi setengah-setengah atau anak stiker banget atau jokes bapak-bapak atau si chats kalau ada butuhnya aja. Nih, teman-teman tipe-tipe grup WhatsApp yang mana nih? Kalau senyum-senyum nanti ada salah satu yang termasuk tipe-tipe yang ada di sini ya. Nah, kita akan bahas tipe si penyebar hoax ya. Next. Nah, ini contoh salah satu hoax yang sering banget terjadi di tahun 2020 dan 2021 terkait COVID-19 ya. Ribuan orang di Indonesia meninggal dunia setelah vaksin COVID-19. Faktanya enggak seperti itu ya. Ini sudah dikonfirmasi oleh Kominfo jadi berita ini benar 100% adalah hoax. Next. Next, Mbak. Nah, kalau teman-teman eh, sebelumnya Mbak. Nah, kalau teman-teman nerima berita yang tidak jelas nih ini beritanya beneran fakta atau hoax di WhatsApp atau di Facebook atau sebagainya teman-teman kalau saya perlu bingung ya teman-teman bisa cari di situs web ini yang sudah ada di laparan aku ini di situs web ini ada di covid19.go.id garis miring p garis miring hoax stripbuster atau s.id garis miring info vaksin atau enggak di webnya kominfo juga bisa kominfo.fo garis miring ini hoax atau di mavindo juga bisa teman-teman cari turnbackhoax.id atau di cek fakta cek fakta.com Nah, kalau misalnya teman-teman ingin tahu nih informasi yang di berku WhatsApp ini beneran hoax atau enggak teman-teman juga bisa nge-chat ya di WhatsApp mavindo itu di 0859 21 600 500 atau cek fakta liputan 6 di 0811 978 7670 atau di tempo 0813 1577 7057 ini lewat chat box WhatsApp ya ini bisa nanti teman-teman bisa di-share materi ini di grup WhatsApp kita ya next mbak nah head speech nah ini sering banget nih kalau menjelang apa namanya pemilu bentar lagi pemilu ya 2024 ya nah ini udah mulai panas dari sekarang next mbak nah suka-suka gue dong mau bilang apa kan semua orang bebas berpendapat bener gak sih kalau kita tuh harus ngebolehin berpendapat dengan apapun mau maki boleh mau menghina boleh mau bikin kegaduhan boleh ya supa-supa gue dong kan mulut-mulut gue instagram-instagram gue media sosial-media sosial gue nah boleh gak sih seperti itu next ya nah bebas berpendapat bukan berarti bebas umbar kebencian ya pejaran kebencian atau hate speech adalah informasi yang ditunjukkan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertutup berdasarkan atas suku agama ras dan antar golongan nah teman-teman kebanyakan mungkin gak sadar ya kalau hate speech itu bisa membuat orang itu bunuh diri kayak di korea banyak banget artis-artis korea yang bunuh diri ya karena banyak di media sosialnya yang apa namanya ujaran kebencian kemudian menghina dan sebagainya nah itu harus hati-hati ya jadi kita ini jempol kita ini bisa membunuh orang nah itu kita harus menjaga jempol kita jangan sampai kita mungkin kita gak merasa kita apa ya membunuh orang itu ya tapi tanpa sadar kita tuh menyumbang menyumbang apa namanya menyumbang jempol kita untuk membuat rasa minder seseorang psikologisnya terganggu dan akhirnya mereka memilih jalan untuk bunuh diri nah itu harus hati-hati itu bisa membuat inspirasi orang ya yuk makin bijak dalam berpendapat di media sosial harus hati-hati benar-benar disaring lagi ucapannya disaring lagi apa yang mau diketik sebelum diketik harus dipikirkan dulu baik-baik ini akan menyimbung orang ini akan terkena imbasnya UITE atau tidak seperti itu kan sering banget nih ya tanpa sadar nih ada permasalahan di rumah tangga kemudian ada artis yang lagi heboh nih langsung aja diketik apa namanya yang di rumah tangga dibawa ke media sosial nah itu harus hati-hati ya dijaga ya jangan jangan bawa urusan rumah tangga di media sosial ya bisa-bisa kita kena UITE nah tentu kominfo juga untuk bersih-bersih dunia maya ya jika teman-teman menemukan konten-konten negatif teman-teman bisa laporin ke aduan konten.id jadi kalau misalnya kita menemu ada konten pornografi atau ujaran kebencian antar ras agama dan suku dan sebagainya yang sangat meresahkan masyarakat karena membuat isu hoax semakin memanas itu bisa teman-teman kirim di aduan konten.id nanti biasanya konten-konten tersebut akan diblokir oleh kominfo next nah media sosial memang tempat berbagi memori tapi kalau yang kita bagikan adalah memori orang lain yang bisa melukai tahan dulu jemarinya ya jangan kita langsung klik aja atau ngetik aja atau langsung di-share aja next nah ini yang paling penting pasti pas pinjol ilegal di apa kominfo itu nerima banyak aduan pinjol ilegal ya selama 2020 2021 mungkin karena pandemi terus banyak orang yang tidak bekerja kemudian akhirnya memilih jalan pintas dengan pinjaman online padahal pinjaman online itu ada yang legal dan ada yang ilegal kalau pinjaman online legal itu sudah terdaftar di OJK nah yang pinjaman ilegal itu tidak terdaftar di OJK nah hubungan perbedaannya gua sama bahaya nah kalau gua itu adalah suara yang dikeluarkan ketika tertawa terbahak-bahak nah kalau bahaya itu situasi ketika menerima SMS penawaran pinjol bersetalinya nah ini harus hati-hati ya kalau misalnya teman-teman mendapat SMS terima apa bisa pinjam dengan biaya segini dengan ini segini nah itu harus hati-hati karena pinjaman online yang legal itu tidak lewat SMS jadi kalau misalnya dia lewat SMS berarti itu pinjaman online ilegal dan kalau bisa langsung di blokir jangan klik tautan yang ada di SMS penawaran pinjol nah soalnya itu pasti pinjol ilegal data-data pribadi sobat.com bisa terekam semua kalau tautannya di klik segera hapus dan blokir nomor pengirimnya nah teman-teman ada nggak nih yang disini yang pinjam online online ilegal kemudian malah teman-teman yang di apa yang di teror nah itu karena pinjaman online ilegal itu mereka kita kayak memberikan akses mereka untuk bisa melihat nomor telepon di kontak HP kita memberikan akses mereka melihat kontak foto-foto di HP kita kemudian segala akses yang ada di handphone kita itu bisa disalahgunakan oleh pinjaman online ilegal nah ini harus hati-hati ya teman-teman nah ini ngabur aja kalau udah lihat tiri-tiri pinjaman ilegal kayak gini misalnya hubungannya udah tinggi kemudian fee-nya besar denda tidak terbatas mengandung teror atau langsung kabur aja langsung di langsung di cancel langsung di ilangin gitu ya nah sebelum menggunakan pinjol ilegal cek legalitasnya dulu di HTTPS titik 2 garis miring dua kali bit.ly garis miring daftar vintage lending OJK nah kalau misalnya teman-teman apa namanya bener-bener sangat butuh sekali pinjaman online itu cek aja daftarnya di OJK ya harus hati-hati kalau bisa sih pinjam ke teman aja kalau pinjam ke teman biasanya lebih ini ya gak kayak pinjaman online ilegal lah next nih sebelum akses pinjol cek legalitasnya dulu di situs OJK OJK secara rutin memperbarui daftar vintage lending atau pinjaman online yang resmi dan terdaftar untuk itu sebelum Sobatkom data sebelum Sobatkom kasih data diri ke platform halo udah udah kedengeran udah masuk jelas oke nah jadi secara jadi ini secara rutin OJK itu selalu memperbarui daftar vintage lending pinjaman online jadi kalau misalnya di bulan ini berkurang pinjaman apa vintage lending yang resminya berarti pinjaman online itu terindikasi tidak baik nanti OJK akan mereview mana yang baik dan mana yang tidak baik seperti itu yang secara resmi sudah terdaftar untuk itu sebelum Sobatkom kasih data diri ke platform pinjol pastikan dulu nih kalau nama pinjolnya ada di berkas penyelenggara vintage lending terdaftar dan berizin di OJK yang terbaru nah next next mbak nah ini dia cara mengakses daftar penyelenggara vintage lending terdaftar dan berizin di OJK teman-teman bisa buka di http .2 garis miring dua kali www.ojk.go.id garis miring id garis miring kanal garis miring itknb garis miring finansial strip teknologi garis miring report .aspx nanti ini benar-benar apa nanti teman-teman kalau misalnya butuh di share di whatsapp kok tenang aja ya materinya atau enggak buka situs web OJK klik menu IKBN atau pilih vintage di kanan bawah atau ketik finansial teknologi atau P2P lending OJK di mesin pencarian lalu klik situs web OJK yang muncul di laman hasil nah sobat kok bisa langsung cek berkas yang paling baru untuk memastikan patron pinjol pinjolnya tentang patron OJK tapi yang paling penting yang selalu harus hati-hati ya kalau misalnya pinjaman online itu lewat whatsapp itu benar-benar sudah terindikasi pinjaman online ilegal ya jadi pinjaman online yang legal itu tidak lewat whatsapp oke jadi teman-teman harus hati-hati jadi kalau mau pinjam online cek disini dulu ya yang sudah disebutin tadi di OJK next cepetan enggak ya kalau ngomong nah teman-teman tahu tanda ini enggak tahu ya pasti ya lagi lagi ininya ya lagi seru-serunya nih film ini next nah itu tanda apa sih jangan sampai tergiur pinjol ilegal terus jadi peserta speed games ya teman-teman harus hati-hati next nah secara hukum wajib enggak sih kita lunasin hutang ke pinjol ilegal pasti penasaran nih kalau yang senyum-senyum pasti jangan-jangan pernah minjem di pinjol ilegal nih next nah secara hukum wajib enggak sih kita lunasin hutang ke pinjol ilegal nah sebenarnya enggak enggak usah gitu jadi apa sih randasan hukumnya yang menyebabkan kita enggak usah melunasin hutang di pinjol ilegal next nah ini dia secara hukum kita enggak perlu lunasin hutang ke pinjol ilegal secara perdata itu tidak memenuhi suatu perjanjian sesuai dengan pasal 13 KUP kitab undang-undang perdata kemudian yang kedua statusnya ilegal dari OJK membuat semua perjanjian hutang antara nasabah dan pinjol ilegal tidak sah di mata hukum kemudian secara pidana itu ketika mereka melakukan pemerasan mereka terkena di pasal 368 KUHP dan melakukan perbuatan tidak menyenangkan sesuai dengan pasal 335 yang ketiga melanggar UU ITE dan perlindungan konsumen nah lalu kalau kita enggak bayar hutang apa kalau kita secara hukum enggak perlu lunasin hutang ke pinjol ilegal terus gimana tetap aja resikonya seperti teror penagihan itu tetap ada jadi makanya dari awal harus hati-hati ya jangan tergiur pinjaman online ilegal ini waktu saya ke Jogja itu ketemu sama anaknya Sultan Hamengkubono ya nah beliau cerita kalau di gunung saya lupa di daerah Jogja itu setiap sebulan sekali ada warganya yang bunuh diri karena pinjol nah ini harus hati-hati banget sekali lagi tadi udah diinformasikan ya kalau kominfo itu menerima aduan pinjaman online itu cukup tinggi ya di 2020 dan 2021 ini nah teman-teman jangan sampai terjebak pinjaman online karena pinjaman online legal ya karena hidupnya gak tenang karena apa ya temen-temennya juga tidak hanya diri kita yang di teror ya tapi temen-temennya kita juga yang ada di nomor handphonenya itu juga ikut di teror nah seperti ini tadi kemudian next kayaknya udah selesai material ini oh ini ada solusinya jadi sebelumnya cek legalitas pinjol di yang tadi sebenarnya juga udah ada sih di atas di bit.ly garis miring daftar vintage lending OJK itu gak pakai titik ya kemudian gunakan pinjol yang sudah benar-benar terdaftar di OJK dan yang ketiga laporkan aktivitas pinjol ilegal ke pihak berwenang jadi kalau kita ngerasa sudah diteror sama pinjaman online ilegal itu kita bisa mengadukan ke kepolisian seperti itu next nah ini awas buaya virtual buat yang anak-anak muda buat remaja-remaja aku pikir udah selesai ternyata masih ada ya awas buaya virtual next nah ini dia buaya virtual itu permintaan pertemanan di ranah digital yang berakhir patah kita sering ya denger informasi berita anak berumur belasan tahun tidak pulang ke rumah ternyata diculik sama teman media sosialnya kayak begitu nah itu harus hati-hati next buat anak muda ya terutama yang mereka baru mengenal media sosial dan baru tahu dunia laki-laki dan perempuan nah itu harus hati-hati buat orang tua memberikan pengertian kepada anak-anaknya ini cara mengenali penipu asmara buat anak-anaknya yang di rumah dikasih tahu ciri-cirinya yang pertama mengaku sedang mencari cinta atau pertemanan kalau mencari cinta sama ini yang batuk jangan-jangan merasakan mengaku sedang mencari cinta atau pertemanan ini sering nih di facebook atau di instagram apa namanya kamu canggih deh kamu ganteng deh boleh kenalan enggak boleh minta nomor teleponnya enggak nah ini harus hati-hati mencoba menyakinkan kita untuk percaya dengan mengajaknya bertemu nah kalau misalnya beneran ingin ketemu ini misalnya kayak ini beneran gak sih ya ini orangnya kok kelihatannya baik ya di facebooknya juga dia kayaknya kelihatan baik-baik aja kayaknya dia soleh di facebooknya dia ada foto dia lagi ngaji di facebooknya dia ada foto lagi sholat gitu nah itu kalau misalnya ngajak bertemu dipikirkan berkali-kali lagi deh beribu-ribu kali bahkan ya kalau ngajak ketemu mendingan bawa ibu bapaknya ya kalau misalnya ibu bapaknya apa namanya gak mau nemenin ya bisa sama temennya tapi kalau lebih baik ya apalagi sama orang yang baru dikenal sebaiknya gak usah ketemuan ya gitu harus hati-hati karena media sosial itu bisa jadi wajah ketiga wajah keempat wajah kelima wajah keenamnya kita kita aja kalau di instagram atau di WA kita aja ya wajah yang dipasang di DP kan belum tentu 100% kecantikan asli kita gitu ya masih di edit-edit dulu begitu nah apalagi aktivitas di media sosial aktivitas di media sosial bisa manipulasi gitu lagi liburan di luar ternyata backgroundnya aja yang pantai padahal gak lagi liburan di luar seperti itu misalnya lagi foto pengajian itu mah cuman numpang lewat aja di rumah apa di rumah tetangga cuman sekedar foto megang misalnya megang bacaan Alkitab atau Alquran gitu habis itu selesai foto langsung pergi nah gitu kan harus hati-hati ya jangan terlalu percaya sama media sosial wajah di media sosial kita bercermin aja sama diri kita sendiri diri kita juga kayak begitu kemudian meminta uang biaya tiket pesawat atau visa nah ini udah saksik dari awal jumpa ya udah minta uang kayak gini-gini nanti nanti uangnya aku ganti sayang aku lagi lagi kesulitan disini gitu nah apalagi ini yang sering kejadian itu sama ini yang sama orang yang aku ngaku mulai dari luar negeri ketemu sama kita terus udah minta uang itu harus hati-hati minta tiket pesawat ingin ketemu kesini kayak gitu itu harus hati-hati apalagi buat perempuan ya next suaranya keputus lagi say next mbak next mbak suaranya putus-putus ya tapi masih kedengeran kan ya kalau ini gak kelihatan ya nah ini dia terus tangkis menipu asmara yang pertama jangan menerima permintaan teman dari orang yang tidak dikenal jangan jangan pernah itu kelihatan namanya ganteng kayak siapa ya kayak BTS atau kayak apa cewek-cewek ini setelahnya lihat dari wajahnya dulu kan jangan jangan lebih baik hati-hati ya jangan mengirimkan uang ke orang yang tidak dikenal sama sekali apalagi baru kenalan di media sosial baru kenalan 3 minggu udah minta duit wajahnya aja yang kelihatan ganteng tapi kayak mendingan gak usah sorry sorry yang wajahnya biasa-biasa tapi kayak raya kemudian jangan ngadi-ngadi tidak ada garansi jika hati dan uangmu sudah melayang ke penipu asmara nah ini harus hati-hati bagikan tips ini untuk menjaga orang di sekitarmu tetap aman dan terjaga next kayaknya udah selesai deh ini udah selesai ya nah ya gitu teman-teman sekalian tuh kayaknya 40-an sweat gak berasa ya cepet banget cuma dibahas satu jam aja oke thank you ini banyak banget sih apalagi yang terakhir yang ini ya yang guaya tadi ya soalnya banget kebetulan di grup aku itu ada ada cowok ganteng yang bikin ini ya yang bikin halu jadi dia itu kayak masuk grup-grup pendidikan kayak gitu terus ngakunya tidak terus nanti dia modusnya pinjem duit ya Allah itu ganti nomor beralih dan gak cuman di grup aku hampir di semua grup pendidikan dia masuk di PPG mana juga dia masuk terus di grup yang mana juga dia masuk eh maaf ya suaranya gak jelas ya karena lagi hujannya disini jelas kok jelas kok jelas iya harus hati-hati terus ada lagi nih Luk ini saudara kembar aku namanya Luki ya misalnya tak panggil lakluk-lakluk oke ini ada lagi nih Luki sebenarnya ada boleh gak sih kalau misalnya kadang kan ada ya pelatihan-pelatihan seminar gitu yang minta data gitu ya kayak misalnya ada yang minta data kayaknya kakak nomor kakak nomor KTP nama suami nama anak terus foto dengan KTP itu menurut aku bahaya loh menurut kamu itu boleh gak sih? itu gak boleh enggak gak boleh kecuali kalau yang meminta itu kementerian dalam rangkat pembayaran transfer misalnya itu boleh-boleh aja tapi yang apa ya bukan kementerian ya tapi lembaga yang legal lembaga pemerintah yang legal untuk pengiriman administrasi transfer honor atau transfer apa itu sah-sah aja tapi paling cuma nama kemudian nomor rekening sama buku gak foto KTP itu gak gak boleh jadi yang harus hati-hati tuh nama diri kita KTP kita nama ibu kita nama nama masa kecil kita karena itu untuk psikologis ya KTP sertifikat vaksin kemudian alam rumah ini yang sering banget teman-teman lupa kalau teman-teman lagi beli barang gitu ya pesan online biasanya 12-12 10-10 atau apa gitu ya nah itu kan biasanya dapet kotakan paketnya ya dapet paketannya itu ada nama kita nomor telepon kita alamat kita nah setelah kita buka barangnya yang ada apa paketan yang ada isinya nama kita alamat kita nomor kita itu pasti lupa dicoret lupa digunting lupa untuk dihancurkan nah itu wajib banget untuk dihancurkan sebelum dibuang tong sampah karena bisa aja orang bisa ngambil data diri kita untuk pesan juga pesan online kayak gitu pesan online COD lagi ke alamat alamatnya kita nama kita kemudian nomor teleponnya kita sedangkan kita selama ini gak merasa mesen gitu tapi kita dikirimin barang dan kita harus bayar nah itu harus hati-hati banget ini sering banget apa namanya masyarakat gak paham seperti ini masih banyak banget yang belum tahu jadi data diri pribadi kita tuh harus hati-hati dijaga banget ini padahal udah ada videonya ya kalau gak salah gitu jadi tetangga sebelah iseng ngeliat apa bungkusan sampahnya ternyata ada namanya ada alamatnya ada nomor teleponnya nah itu harus hati-hati parah ya parah banget makanya pasti ya senyum-senyum mikir lagi kemarin aku buang sampah kemana ya sisa-sisa 12-12 ya ini aman gak ya nah untuk kedepannya jangan lupa ya digunting-gunting dulu ya dihancurin dulu ya nah ini lup nih ya makanya tuh kemarin tuh aku sempet komplain ya karena ada panitia yang minta datanya lengkap banget terus kayak gini masa sih minta data selengkap ini terus harus foto dengan KTP juga saya tuh pernah ikut pelatihan di pemerintah ya kalau pelatihan di pemerintah pasti dimintain data ini gitu dan itu kan jelas ya kayak misalnya kemarin aku ikut yang di Kominfo ya kalau gak salah itu memang ada data-data seperti itu tapi kalau organisasi non-pemerintah minta data yang selengkap itu pertanyaan aku cuman simpel ini buat apa gitu loh buat apa kalau misalnya data yang dari pemerintah itu biasanya cuman nama kemudian jenis kelamin laki-laki atau perempuan kemudian alamat alamat juga gak harus lengkap kayak misalnya cuman di Jakarta atau di Bekasi atau dimana berasal dari instansi mana nah itu biasanya untuk keperluan penelitian biasanya kalau misalnya kita melakukan webinar-webinar kemudian ada survei suruh mengisi itu itu dari usia juga biasanya kita minta tapi kita gak pernah minta data diri kayak KTP atau nama suaminya siapa nama anaknya siapa terus harus foto sama KTP-nya itu pemerintah biasanya tidak meminta seperti itu jadi mereka teman-teman pemerintahan itu biasanya meminta itu untuk keperluan survei terutama untuk nama jenis kelamin usia kemudian pekerjaan kemudian berasal dari kota mana biasanya untuk keperluan survei kayak nih yang tadi itu yang pinjol itu juga ada nih kasus jadi peserta di guru youtuber itu saya gak tahu ya apakah dia pinjem online atau enggak tapi datanya dia itu masuk ke tempat aku jadi aku yang di ini di apa di teror iya ini temennya ya dia pinjem ke tempat saya segini gini gini gitu dan gak cuman aku jadi temen-temen satu grup itu di teror juga terus aku gini ini nomernya orangnya yang mana ya ternyata nomernya dia juga udah ke blacklist gitu gak di UWA itu gak bisa terus akhirnya saya hubungi lewat youtube gitu karena memang kebetulan dia apa peserta di guru youtuber.id itu kayak gimana tuh kalau buat kita itu harus hati-hati sih yang tadi aku bilang sebenarnya tidak tidak wajib bayar ya tidak wajib membayar pinjaman online ilegal dan bisa dilaporkan ke polisi seperti itu jika sudah melakukan teror seperti tadi nah apa namanya pinjaman online ilegal itu kan tidak terdaftar di OJK seperti yang tadi disebutkan dia juga secara hukum perdata dan pidana itu tidak tidak ada yang memayungi pinjaman online ilegal harus dibayar seperti itu tapi masalahnya adalah mau tidak dibayar pun mereka akan tetap melakukan teror seperti itu jadi dari awal harus hati-hati jangan melakukan pinjaman online ilegal kalau misalnya benar-benar kepentok ingin minjem lihat dulu di OJK yang tadi link sudah aku kasih itu tadi harus hati-hati dulu harus benar-benar dicek dan recheck dulu kenapa sih pinjaman online ilegal ini meresahkan banget ya sebenarnya bukan masalah uangnya yang makin besar ya tapi masalah malunya jadi kebanyakan orang-orang yang pinjam online ilegal ini kan akses informasi di handphone itu juga bisa di bisa disalahgunakan jadi dari awal dia minjem dia sudah mengizinkan HP-nya itu untuk di obrak-obrik misalnya untuk dicari misalnya bisa melihat data konten temennya bisa melihat foto-foto di galerinya nah itu harus hati-hati bisa jadi ada galeri yang tidak pantas ada foto-foto yang tidak pantas kemudian disebarkan atau dijadikan ancaman oleh pinjaman online ilegal yang seperti tadi itu juga apa namanya yang di apa yang di telor tidak hanya orang pribadi itu tapi juga temen-temennya yang ada di nomor kontaknya itu nah itu kan sebenarnya akhirnya menyebabkan orang yang pinjam itu malu terus akhirnya bisa jadi karena bunuh diri kan banyak banget nih berita-berita di TV ya gara-gara pinjaman online banyak ada orang yang ya kemarin di tiktok juga lagi rame nah itu harus di tiktok kalau misalnya sudah merasakan laporkan aja ke polisi seperti itu dan tidak wajib membayar ketika ada kita udah terlanjur pinjam online ilegal tidak wajib membayar ya tapi itu tadi ya masih tetap di teror dan rasa malu ke temen-temen di sekitar bisa aja ditagih ke rumahnya gitu parah yang di tiktok tuh mah lagi-lagi ke sekolahan look nah itu itu bisa dilaporin ke polisi itu bisa dilaporin ke polisi jadi di tiktok itu lagi rame kan ada pinjaman online dia nagihnya datang ke sekolahan jadi sekolahannya tuh di obrak-abrik ya Allah aku sampai ya Allah kasihan banget udah guru misalnya guru gajinya dikit terus pinjam online dibikin malu seperti itu langsung datang ke sekolahan wah itu parah itu bener-bener kayak ini aku langsung ini udah terjauh kan itu udah ada ya udah ada apa dasar-dasar hukum pidana dan perdatanya kalau misalnya hal seperti itu terjadi sama temen-temen temen-temen bisa menggunakan yang tadi saya katakan tadi hukum pidana dan perdatanya tidak ada dasarnya dan kalau misalnya bener-bener masih melakukan teror bisa di apa namanya dilaporkan ke polisi gitu jadi kalau misalnya temen-temen ada yang punya kerabat atau temen sudah terlanjur pinjaman online seperti itu dikasih tahu aja kalau misalnya tidak wajib membayar dan bisa dilaporkan ke polisi dan kalau sudah melakukan teror itu sudah termasuk apa namanya tindakan kejahatan ya bisa dilaporkan ke polisi jadi kita harus berani harus berani ngelaporin ke polisi karena kita udah tahu nih secara hukum udah udah pintar nih secara hukumnya udah tahu ini ilegal tidak terdaftar di OJK berarti mereka tidak sah melakukan pinjaman online gitu jadi gak usah takut kita harus apa namanya harus pick up ke polisi gitu jadi gak apa-apa oke aku lanjut di chat di chat ini banyak banget pertanyaan nih ya kadang kita tuh dapet link dari temen yang niatnya itu untuk seru-seruan eh setelah kita buka ternyata link tersebut agak mencurigakan gimana caranya untuk mengetahui bahwa link tersebut mencurigakan eh kalau misalnya udah dari awal misalnya seru-seruan tuh contohnya kayak gimana ya kayak instagram itu yang paling sering ini nih apa namanya yang paling sering itu eh dapatkan hadiah eh makan gratis misalnya di salah satu eh restoran terkenal caranya adalah ajak temen kamu untuk ikut tautan link ini gitu ajak eh 10 temen kamu untuk ngeklik tautan ini nah itu udah pising jadi kalau udah ada seperti itu berarti itu udah pising jadi gak usah apa namanya gak usah cari tahu informasinya itu beneran atau enggak itu pasti udah pising nah kalau misalnya ingin cari tahu beneran atau enggaknya ya ya tinggal klik aja web yang resminya kayak misalnya web dari apa namanya restoran resmi yang udah terkenal terkenal ya biasanya mereka akan ngasih informasi hadiah atau diskon atau sebagainya nah kalau misalnya itu tidak masuk disitu ya itu termasuk pising gitu jadi harus hati-hati niatnya seru-seruan ternyata data diri kita jebol kan bahaya gitu nah temen-temennya juga harus diingatkan kalau misalnya udah apa nyuruh apa sebarkan terus cari lima orang yang ngeklik ini terus habis itu misi data pribadi nah itu harus hati-hati nah dicek dulu waktu itu pernah ada salah satu restoran enggak perlu disebutin ya udah lupa juga saya nah itu ternyata itu adalah salah satu congok fishing kayak gitu nah apa namanya ternyata kemudian si restorannya ini memberikan klarifikasi lewat webnya kalau tidak mengadakan lomba seperti ini tidak mengadakan event seperti ini gitu nah itu harus hati-hati oke look ini ada keterangan nih bandwidth is low coba cek baterainya ya gimana di hp baterainya cek baterainya enggak habis kan say enggak oke next pertanyaan dulu ya oh iya ini nanti ada link absen nanti link absen itu nanti langsung dapet sertifikat nanti saya share di grup telegram dan di grup whatsapp ya atau langsung saya share di sini biar langsung ngisi ini sambil ini ya sambil nanti aku share link untuk daftar hadir dan sertifikat ini aku bacain dulu ya oke nih mbak aku ke atas dulu ya pertanyaannya masih di atas mbak kalau seperti di marketplace kan juga kadang dimintain foto kopi ktp ya apakah itu aman misalnya kalau di so sopi ya misalnya kayak gitu itu gimana tapi kalau di sopi kan memang buat dipakai buat ini ya buat ngecek dia tuh benar-benar penjual yang benar atau enggak kayak gitu karena memang kadang banyak penjual yang dulu awal-awal sopi muncul ya itu kan banyak penjual yang dia cuma ngirim paket kosong gitu apalagi kalau misalnya banyak promo sekarang nanti cashback 50% atau 500 ribu gitu kemarin ada tuh yang kasus seperti itu akhirnya kan ditangkep juga kan kayak gitu makanya kalau di sopi sih menurut aku sah-sah aja ya tinggal kita lihat dia tuh sudah kredibel atau belum kayak gitu mungkin kalau dari looknya gimana nih lo ya harus dilihat tuh ktp-nya untuk apa kalau misalnya kita untuk mendaftarkan diri untuk menjadi penjual ya di salah satu apa namanya contohnya sopi tokopedia dan yang lain-lainnya itu sah-sah aja tapi kalau misalnya penjual pembeli yang harus ngasih ktp itu baru harus hati-hati tapi kalau kita mau buka toko ya kita kan emang harus ini apa namanya harus menyertakan data diri kita ya kayak misalnya ada yang pingin jadi driver grab car atau grab apa motor kayak gitu kan kita harus menyerahkan data diri kita untuk nanti kalau nanya sewaktu kita melakukan apa namanya kejahatan atau misalnya kita mendapatkan apa namanya malah kita yang mendapatkan perbuatan yang tidak menyenangkan dari customer itu bisa dibantu seperti itu tapi kalau misalnya customernya yang harus menyerahkan ktp itu yang harus hati-hati ini ada pertanyaan juga nih mbak nih di chat nih bagaimana kalau sudah terlanjur data kita diambil orang bagaimana cara blokir kembali supaya data-data kita tidak bisa disalahgunakan lagi oleh siapapun nah ini kalau sudah terlanjur ada susah ya karena apa namanya tergantung situasinya masing-masing ya kalau misalnya yang diambil kalau misalnya yang ngambil itu adalah pihak misalnya web atau misalnya link tertentu itu tadi seperti yang saya sebutkan bisa diaduin di aduan content.id yang dari komenfo nah kalau misalnya apa namanya kita udah ngeklik terus data diri kita diambil itu rada susah ya karena sebenarnya kita sendiri yang harus jaga dari awal kayak gitu jangan sampai data diri kita digunakan orang lain jangan sampai kita terkena scammer jangan sampai kita terkena pising tapi kalau sudah terlanjur ya tadi itu diadukan aja kalau misalnya dia apa namanya kalau misalnya dia berupa web atau berupa link dan yang sebagainya diaduin aja ke komenfo biar nanti link tersebut di blokir mungkin itu salah satu solusinya yang bisa ya tapi kalau misalnya udah terlanjur di luar itu itu rada sulit sangat sulit sekali ya karena kita juga sering ngerima info aduan seperti itu ya jadi yang paling bisa kita lakuin itu cuma blokir linknya blokir webnya blokir akunnya seperti itu oke lanjut ya mbak tanya dong gimana cara blacklist link gimana lu oke lanjut ya tunggu 7 menit lagi ya ini mau lanjut lu gimana 7 menit bentar ya masih bisa kok mbak tanya dong gimana cara blacklist link yang berisi hoax dan promosi judi online ini biasanya kalau kita mau download sesuatu nih biasanya kan ada judi online biasanya kita sering nerima tautan link atau web dan sebagainya nah itu tadi sama sih yang tadi aku bilang diaduin aja ke kominfo di apa namanya diaduan konten .id laporannya jadi bisa diaduin ke situ disitu nanti biasanya aduan konten itu gak cuman aduan tentang apa namanya pornografi atau info hoax tapi juga info-info seperti penipuan kayak gitu juga bisa diaduin ke situ link-linknya aduan konten .id di kominfo kalian yang bisa kominfo lakuin cuman ngeblokir aja nah balik lagi ini literasinya ke masyarakat masyarakat yang harus diliterasi dari awal di edukasi harus hati-hati tadi jangan ikut-ikutan trend dicek dulu kalau mau ikutan trend harus hati-hati bener gak nih trendnya gak menggunakan data pribadi kita data pribadi kita aman gak nih kemudian jangan asal ngeklik apa namanya link-link yang tidak apa yang aneh yang tidak jelas gitu kemudian jangan asal pinjam di pinjaman online ilegal melalui whatsapp kalau sudah lewat whatsapp itu sudah jelas ilegal seperti itu harus hati-hati kemudian jangan menerima telepon yang tidak dikenal apa namanya mengatas namakan lembaga dan sebagainya itu harus hati-hati juga karena biasanya kalau mengatas namakan lembaga biasanya bank itu menawarkan kredit seringnya kayak gitu dan menawarkan utang itu harus hati-hati juga ya jangan asal asalan menerima telepon kalau misalnya sudah tidak benar langsung dimatiin aja teleponnya gitu gak usah dilanjutin lagi gitu aku suka diomelin sama ini kurir ya karena dia suka nelpon tapi gak pernah aku angkat memang aku tidak pernah mau ngangkat nomor yang gak ada namanya kecuali dia WA dulu kan udah gak WA terus nelponnya sampai tiga kali kan sampai di sini dia marah marah tapi coba dulu dengerin dulu ya ada apa ini oke mbak bulan lalu saya pesan baju seragam sekolah tapi sampai sekarang tidak ada konfirmasi itu bagaimana cara pelaporannya soalnya saya udah DP 50% biasanya saya order lewat Sopi udah langganan sama toko tersebut jadi orderan yang ketiga nah karena ini orderan ketiga karena udah percaya dia langsung transfer ke rekeningnya tanpa lewat Sopi jadi gimana nih Kak ini udah transfer ya tapi gak lewat Sopi ya nah itu rada susah deh kalau misalnya dia transfer lewat Sopi biasanya Sopi ada ininya ya maksudnya kalau misalnya gak jadi dikirim nanti ada pembatalannya gitu dan teman-teman bisa apa namanya melakukan pasti biasanya tuh ngasih rating rendah atau biasanya bisa minta pihak Sopinya apa namanya pihak Sopinya minta bantuan kayak gitu ke pihak Sopinya tapi kalau misalnya udah transfer tidak pesen ke Sopi itu berarti harus ini ya harus lewat orangnya langsung harus dicari atau enggak kalau misalnya jumlahnya besar bisa lapor ke polisi ya kayak gitu tapi kalau misalnya dia pesennya lewat platform kayak Tokopedia Sopi dan sebagainya bayarnya lewat yang ada di pembayaran di rekeningnya Sopi itu atau di Tokopedia itu masih aman karena Sopi Tokopedia dan yang lain-lainnya itu biasanya mereka juga ada ini ya kalau misalnya ada kendala pasti bisa dibalikin lagi gitu dengan ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan sama pihak Tokopedia atau Sopi tapi kalau misalnya karena udah percaya nih terus habis itu udah kirim transport tapi tidak tidak melakukan pemesanan dulu di Tokopedia ya itu rada susah ya harus ininya langsung harus cari kontak harus cari kontak dan alamatnya langsung gitu datangin aja kalau misalnya ada alamatnya di Sopi itu kalau misalnya ada alamatnya ya didatengin aja tapi kalau misalnya jauh yaudah dikasih aja tapi yang dikasihnya itu yang berat ya gak apa-apa harus tapi yang penting kita rugi daripada kita ngerugiin orang ini ada yang raise hand tapi ada pertanyaan juga kita ke raise hand dulu ya ada Pak Saleh mongka Pak Saleh mungkin kalau ada pertanyaan langsung bisa on mic ya Pak Saleh halo oke kalau Pak Saleh gak ada pertanyaan saya langsung balik lagi ke chat ya ya Mbak kapan hari saya dapet WA mengakuinya dari Telegram dan mengatakan bahwa nomor saya dapet apresiasi dari Telegram berupa pulsa 500 ribu ini aku sering dapet udah 3 kali tapi biasanya langsung aku blokir karena kenapa kalau udah modus kayak ginian itu udah penipuan kayak gitu kalau di SMS wah sering SMS sering kalau WA juga sering tapi langsung blokir 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 oke Monggo Lug gimana menurutmu ya sama sih dengan Mbak Indi tadi ini udah modus penipuan malah yang ini jadi udah harus hati-hati paling sering di SMS di SMS itu banyak banget hampir sebulan pasti ada satu yang kirim SMS pemberitaan Anda menerima hadiah nah itu dicek dulu lagi aja ya dicek di webnya bener gak sih Telegram ngasih hadiah gitu biasanya kalau misalnya ada informasi-informasi door price dan sebagainya pasti di web resminya ada informasinya tapi kalau misalnya tidak ada info resminya ya berarti itu udah udah terindikasi ini ya penipuan kayak gitu jadi harus hati-hati tapi kayaknya masyarakat udah pinter ya untuk masalah-masalah seperti ini pasti mereka udah tahu ini penipuan kayak gitu belum tentu luk hasil pengelitian tuh lebih banyak orang tua yang kena penipuan daripada anak remaja gitu ya karena kalau orang tua kan dia kadang untuk adaptasinya lambat ya beda kalau remaja kan cepetnya ini aku dapat ini menurutku gimana gitu kan kalau orang tua kan informasinya di media sosial disekip dulu ditanyain dulu gitu lambat ya harus satu hati ya orang tuanya dikasih tahu aja yang materi-materi tadi aku kasih itu bisa dibagiin ke teman-temannya bisa dibagiin ke orang tuanya mau makin sebar mau makin baik itu membantu pemerintah buat literasi masyarakat juga gitu oke nih lu ada yang resen ada tiga kita langsung ke Bu Sera dulu ya mau ke Bu Sera bisa on mic ya makasih mbak saya mau share aja ini mengenai kemarin yang memang saya dapet WA dari telegram itu mbak sebetulnya memang saya udah udah merasa ya kalau ini ada sesuatu cuman karena kalau kita nggak teliti sih memang di WA-nya itu memang ada logo telegramnya mbak sehingga kalau kita nggak teliti dikira memang sungguh dari telegram dan ketika saya cek di telegramnya dia minta dia menanyakan sih bukan minta sebetulnya dia menanyakan mbak coba di cek di telegramnya mbak nanti ada message masuk untuk kode dia bilang gitu ada kodenya nah saya menganggitnya itu kode kode itu untuk untuk hadiah itu gitu ya ketika saya buka untungnya di telegram itu ada tulisannya mbak kode ini diberikan hanya untuk untuk diketahui oleh pemegang telegram jadi jangan diberikan kepada orang lain untungnya di telegram itu disebutkan seperti itu sehingga saya oh berarti ini penipuan saya bilang gitu saya merasa seperti itu sehingga ketika orang itu akhirnya mengkontak saya mbak saya ditelepon ada untuk menanyakan apakah ada nomor masuk gitu saya bilang sebelumnya memang belum ada belum terlihat terus dia ngotot telepon dan menanyakan sehingga saya bilang coba saya cek lagi saya bilang gitu dan saya memang sebetulnya sudah lihat itu udah udah ada gitu terus terus kalau sudah ada nomornya mau diapakan ini pak saya bilang gitu itu nomornya gak usah ditutup buk teleponnya ini dianu aja disebutkan aja nomor kodenya jadi kemungkinan kode itu adalah kode verifikasi mbak jadi dia masuk ke nomor saya ke nomor saya dengan lupa password itu yang saya khawatirkan ke teman-teman yang lain mungkin kalau gak teliti itu disebutkan takutnya seperti itu mungkin bisa sharing aja pengalaman buat teman-teman yang lain begitu contoh phishing ya itu salah satu contoh phishing lewat telepon itu harus teman-teman tadi bener sama mbak Sarah itu tadi udah bener hati-hati udah bener bahwa ada tiga kode yang tadi disebutin bahwa tidak boleh disebarluaskan ke orang lain yang pertama card verification value otp one time password sama pin personal identification number itu kalau misalnya dibagikan udah deh habis data pribadi kita kena perbankan yang ada di hp kita kena kemudian kayak apa namanya digital uang yang ada di handphone kita kena jadi harus hati-hati makasih mbak Sarah udah ngasih ceritanya pengalaman pribadinya untuk kita jadi kita jadi tahu salah satu contohnya seperti ini iya betul yang dikatakan mbak Sarah itu betul itu salah satu pencurian kayak dia mau ngambil telegram kita itu sebetulnya apalagi ini kan udah mau mendekati pemilu ya kalau kita misalnya punya grup telegram yang isinya udah besar kayak punya saya kan udah besar itu saya dapet informasi hadiah dari telegram itu sampai tiga kali memang ada logo telegramnya tapi saya cek kok ini cuma nomor biasanya kalau ada telegram biasanya tulisannya juga telegram bukan nomor loh ya biasanya telegram biasanya kalau kayak gitu langsung di blokir langsung saya putus-putus nih mbak suaranya wah ada orang yang berusaha masuk ke telegram kita atau ke WA kita nah itu kayak kasus temen aku juga gitu jadi WA-nya itu disabotase mungkin secara gak langsung dia itu ngasih informasi kode yang tadi itu yang mbak Sera sebut harus hati-hati terutama buat teman-teman guru teman-teman guru kadang suka nge-share info pulsa gratis dari pendidikan wah itu sering banget aku dijapriin itu itu bener ya itu hoax ya iya itu itu hoax si ping banget itu ngambilin data kita itu gak boleh terus yang telegram itu juga sering banyak yang nanya mbak ini ini bohong itu jangan diambil bohong itu berusaha meng-hack nomor kita ngambil nomor WA atau nomor telegram kita padahal kan itu data penting semua ya makanya kalau kemarin tuh ada yang ini ya bikin channel youtube terus bareng-bareng kayak gitu itu sebenarnya juga kurang bagus kalau misalnya dibuka bareng-bareng kalau bisa dibuka sendiri aja jangan di titip-titipin orang kayak gitu sendiri kecuali memang itu memang udah tim kita dan kita percaya sama dia kayak gitu oke ini ada Pak Ambo tapi ini aku kusin dulu ya ke salihan dulu ya mbak mau nanya bagaimana cara mengatasi penelpon yang bisa menghipnotis kita sehingga kita menuruti kemauan dia langsung blokir saya juga sering dapet kayak gitu kayak mengolong langsung jawab ya selama ini ya langsung dimatikan aja langsung diblokir pokoknya gak usah bakperan kalau ada yang nelpon cuma nomor kontak itu jangan langsung diangkat di WA dulu misalnya di WA atau di Jafri dulu maaf ini dengan siapa keperluannya apa udah gitu dulu kalau misalnya dia gak ngebales terus langsung nelpon langsung blokir aja kalau saya memang agak ini ya agak keras ya apalagi kalau yang WA terus mbak cantik mbak gini wah itu udah sering banget makanya langsung tak blok-blok-blok-blok gitu udah diblokir ini banyak penggemarnya ya udah udah diblokir WA lagi pake nomor lain mbak kok nomor saya diblokir langsung blokir lagi semuanya oke ini next lagi nih sebelum Pak Ambo ya nanti Pak Ambo terakhir aja mbak bagaimana kalau sudah terlanjur membuang alamat bekas belanja di Sopi tanpa merusaknya ya berdoa aja sama Tuhan semoga gak ada yang ngambil kalau sudah terlanjur kalau misalnya barusan dibuang dicari aja ya sekarang tapi kalau misalnya sudah lama dibuang yaudah berdoa aja biar aman data pribadi kita tapi untuk next ke depannya jangan diulang lagi sebelum dibuang bungkusan bekas belanjanya untuk nama alamat kemudian nomor telpon jangan lupa dicoret atau gak digunting atau gak dirusakin ya gitu untuk yang kalau udah terlanjur yaudah gak apa-apa berdoa aja semoga gak dipakai kalau misalnya berdoa aja harus berhati-hati ini kadang all shop ini ini satu lagi nih sebelum penutupan ya tapi aku nih ngasih ini dulu ya masukkan dulu buat all shop yang di online all shop online kadang kan kita suka fotoin produk yang mau dikirim ya ada baiknya alamatnya di ini aja dicoret dicoret-coret dulu di edit gitu ya jangan di share sealamat-alamatnya gitu karena takutnya nanti ada orang yang setelun-setel terus dia apa ya memanfaatkan informasi itu kadang kan kita suka nge-share Alhamdulillah hari ini dapet orderan gini-gini terus di share di foto tuh ininya barangnya yang mau dikirim nah alamatnya tuh kalau bisa di ini ya di blur atau dibalik aja yang gak ada alamatnya kayak gitu di fotonya sebelum apa ya sebelum dikasih alamat lah itu harus hati-hati banget itu ya look ya oke sekarang lanjut ke Pak Ambo ya monggo Pak Ambo bisa on mic Pak Ambo ya Assalamualaikum Waalaikumsalam ya terima kasih Mbak Widdy Mbak Widya Mbak Widya ini sebelum saya ke pertanyaan ini juga pengelaman saya yang di apa dibajak telegram saya jadi saya sudah tahu sebenarnya pada saat dia menelpon cuma kenapa saya apa terlanjur apa ya mengirimkan kode kode yang dari masuk itu yang dari telegram sehingga dia berhasil menggunakan telegram saya dan mengambil kontak saya lalu memasukkan ke itu si apa grup-grup yang investasi-investasi sehingga sempat telegram saya diblokir terblokir kemudian saya terus suri saya alhamdulillah artinya saya bisa kembali memblokir telegramnya sehingga tidak dipakai lagi itu pengalaman saya juga kemudian pertanyaan saya itu kan kita sering kalau kita main di Facebook itu kan kadang ada semacam aplikasi seperti game atau apa itu yang ada foto yang berubah kayak avatar dan main game di situ nah kita kan ikut juga biasa di situ tertulis coba bagaimana suasana hatimu kemudian ada situ persen-persentase dan lain sebagainya nah apakah itu aman seperti itu kadang juga kita sering ketemu juga di apa aplikasi yang diseroran bahwa dengan menggunakan aplikasi itu kita bisa mengetahui apa nomor yang penelpon yang penipu saya pernah lihat itu videonya apakah itu juga bisa mengetahui kalau kalau ada yang menelpon kita bisa mengetahui bahwa itu adalah seorang penipu itu ya itu yang pertanyaan saya itu aplikasi yang lagi ini loh ngetrend di TV itu juga ada itu di TV iklannya itu gimana lu jujur sih saya gak pernah ikut-ikutan trend seperti itu ya gitu jadi membatasi diri dari hal-hal yang menurut saya tidak terlalu bermanfaat untuk saya gitu kalau misalnya itu gak menguntungkan saya atau gak cuma itu sekedar asik-asikan aja menurut saya lebih baik gak usah aja gitu ya yang tadi tapi yang paling intinya adalah jangan ikut-ikutan trend yang isinya mengunggah nama nama lengkap nama semasa kecil nama orang tua kemudian trend yang apa mengharuskan ada nomor identitas alamat pribadi menunjukkan data biometrik kayak sidik jari misalnya ada trend lihat sidik jari kamu atau scan rentina kamu rentina mata kamu atau gak informasi atas properti pribadi seperti nomor paspor plat nomor kendaraan atau informasi aset teknologi seperti alamat internet protokol nah itu itu hal-hal yang berkaitan data pribadi yang terkait trend yang tidak perlu diikuti tapi kalau misalnya di luar itu masih aman gak apa-apa ikutin aja maksudnya buat hiburan diri sendiri gak apa-apa tapi kalau misalnya udah ada hal yang tadi aku sebutin itu yang tadi terkait data pribadi sebaiknya trend-trend yang berkaitan tentang data pribadi jangan diikuti pokoknya data pribadi itu harus dijaga termasuk alamat internet pribadi juga alamat internet protokol atau ID ini kita seperti itu gimana teman-teman gak nyangka udah satu jam ya iya gimana teman-teman masih ada terima kasih terima kasih jawabannya mbak jadi bener ya media sosial itu kalau bisa dimanfaatkan untuk berbagi untuk menginspirasi aja jangan berbagi kayak curhat dan lain sebagainya jadi lebih banyak yang di-share karya kalau main tiktok ya di-share-nya karya aja kalau main facebook ya karya ini saya benar sebetulnya benar-benar mengurangi kenapa karena ini pengalaman aku sendiri dan pengalaman teman aku juga jadi kayak misalnya dulu kan aku aktif banget ya di facebook ya setiap ada kegiatan aku share di sana karena dulu sering isi seminar di hotel juga jadi kadang kan kegiatan di hotel pasti dipoto kan terus dikirim gitu di facebook dan lain sebagainya kayak gitu nah itu tuh kadang dimanfaatin orang jadi kayak foto aku tuh diambilin terus dipoleksi jadi aduh parah banget deh kayak gitu kan jadi kayak ilfil sendiri gitu makanya sekarang tuh aku kayak membatasi banget untuk nge-share foto pribadi di media sosial apalagi foto kalau foto sama anak-anak memang aku jarang banget ya karena dari awal aku punya anak suami aku tuh udah ngelarang jangan share foto anak-anak di media sosial makanya orang kalau aku nge-share foto di media sosial misalnya sama suami atau sama anak biasanya ditumbin-tumbin karena emang jarang banget dan memang gak dibolehkan sama suami saya tidak diizinkan gitu jadi kalau mau nge-share kalau media sosial itu digunakan untuk yang bermanfaat aja nge-share karya nge-share quotes inspirasi tulisan kayak gitu jadi kalau misalnya gak penting gak usah deh rawan ya ya rawan pengalaman pengalaman gitu ya oke jadi kalau yang ini yang paling penting kejahatan media sosial itu biasanya menggunakan psikologis misalnya paling sering ada suaranya kan jadi kayak misalnya kita sering di facebook itu kan ada kita bisa tahu kita posisi ada dimana share apa namanya share lokasi jadi ada pilihan kan di facebook mau lokasi kita di share di facebook atau enggak gitu nah kalau bisa kita apa namanya di facebook itu untuk pilihan lokasi jangan dibuka untuk umum ditutup aja kayak gitu terus habis itu kayak misalnya tadi bener kayak tambah id kita gak usah apa apa langsung misalnya kita lagi ada di kota mana terus langsung dipoto diposting terus kita punya perhiasan apa langsung dipoto terus diposting terus habis itu ngefoto rumah kita ruangan kita ada emasnya ditaruh dimana kayak gitu itu bisa mengundang kejahatan atau enggak misalnya status aku sendirian aja nih di rumah gitu nah itu dengan dengan orang ada niat jahat dia dengan melihat facebook kita instagram kita rumahnya dimana alamatnya dimana oh dia kalau emas disini dia punya emas ini dia lagi statusnya sendiri itu bisa menyebabkan apa namanya mendatangkan kejahatan gitu loh untuk diri kita jadi kita kalau nge-share nge-share diri kita di media sosial juga harus hati-hati gitu jangan pamer kemudian jangan apa namanya nge-share apa namanya tentang aktivitas kita juga jangan kayak gitu karena bisa jadi orang yang ngeliat ingin berbuat jahat dia bisa ngeliat situasi kita misalnya tadi itu situasi kita di rumah lagi sendirian bisa aja orang datang untuk melakukan kejahatan kepada kita nah itu harus hati-hati ya teman-teman semuanya mungkin itu ya udah satu jam lebih lain kali kita akan nyambung lagi gimana Mbak Idy oke next time kita bisa nyambung lagi materi yang lain ya di kominfo itu materinya banyak banget dan aku sering maaf dikirim buku-buku sama si Luki ini bukunya banyak enak banget sampai aku tuh mau ini mau aku bagiin kemana nih bukunya ini padahal ada 43 slide tadi sebelumnya ada 50 slide disuruh dikurangin slide-nya tapi banyak hal yang apa terkait media sosial itu luas banget sih banyak hal apalagi kalau anak-anak sebenarnya kalau mau nyambung ke anak-anak bisa ya tapi nanti takut kelamaan ya takut kelamaan lain kali aja lagi ya ya karena ada jadi temen aku tuh anaknya itu dipegangin HP terus tiba-tiba rekeningnya di rekening bapaknya itu hilang 6 juta buat apa tuh main game main game nah itu harus hati-hati harus hati-hati banget gitu ini buku biasanya buku kominfo sih banyak banget sih ceritanya karena kominfo itu sering banget nulis buku ya dan itu biasanya dibagiin ke ini juga ya Luki kayak ketaman bacaan gitu ya sekolah-sekolah tapi sekarang udah enggak sih sekarang bisa download gratis di internet gitu nanti aku kasih linknya ya kalau yang pengen butuh buku-bukunya kominfo bisa lihat di ini biasanya kalau kita biasanya kita bikin komik gitu ada linknya link gratis jadi sekarang udah apa namanya udah mengurangi cetak buku jadi lebih ke apa internet buku digital gitu ini ada masalah cek sertifikat langsung muncul oh yaudah ya oke tadi ngomongin sertifikat terus ya nanti jawabin aku makasih teman-teman makasih Ruki makasih Pak Fera makasih Pak Ambo udah sharing pengalamannya terus semoga kita lebih berhati-hati jangan gampang terbuai apalagi kalau ada yang ngechat ngomongin cantik terus dan lain sebagainya mending kayak gitu langsung blokir itu udah cowok gak bener kayak gitu ya mana ada orang WA langsung ngomongin cantik contak cantik rajak rame itu orang ya oke ya terima kasih semuanya ya dadah assalamualaikum waalaikumsalam mama mama lah in selamat menikmati